Gebenur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah melakukan pencandangan akreditasi Joint Commission International atau GCI 2018 bagi Rumah Sakit Umum daerah Zainal Abidin di halaman rumah sakit tersebut Senin 15 Agustus 2016. Pencandangan itu ditandai dengan pemukulan rapai dan pelepasan balon oleh Zaini Abdullah. Zaini Abdullah juga menyampaikan bahwa akreditasi tersebut akan diterbitkan oleh Joint Commission International atau GCI, sebuah badan akreditasi non-profit di Amerika yang mendapat mandat untuk menilai standar pelayanan kesehatan di tingkat dunia. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah berkenan hadir di dalam acara silatur rahmi yang kita selenggarakan hari ini. Sebagai mana informasi disampaikan kepada panitia bahwa pertemuan ini akan kita manfaatkan sebagai momentum untuk mencanangkan dimulai upaya meraya akreditasi internasional bagi Rumah Sakit Umum daerah Dr. Zainal Abidin di Bandar Acai. Akreditasi ini nantinya akan diterbitkan oleh Joint Commission International atau GCI adalah sebuah badan akreditasi non-profit di Amerika yang mendapat mandat untuk menilai standar pelayanan kesehatan di tingkat dunia. Bersama kita saksikan pertemuan rapai sebagai tanda dijalankannya akreditasi Joint Commission International Rumah Sakit Umum daerah Dr. Zainal Abidin. Dengan apa-apa? 3, 2, 1 Zainal Abidin juga mengatakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan telah menetapkan bahwa akreditasi yang berlaku untuk kelas internasional mengacu kepada kebijakan Joint Commission International atau GCI. GCI, kata Zaini, akan melakukan penilaian terhadap rumah sakit berdasarkan standar yang berlaku. Jika nantinya rumah sakit Zainal Abidin mendapatkan sertifikasi dari GCI, artinya rumah sakit Zainal Abidin juga mendapatkan pengakuan dari pemerintah sebagai rumah sakit berkelas dunia dengan standar pelayanan dan manajemen yang baik.